Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi dengan channel Sonogi Baik bapak ibu di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru dan juga tentunya rekan-rekan tunggu karena disini kami akan membagikan perihal pengumuman resmi yaitu daftar nama guru honorer lulus PG di tahun 2021 dan juga penempatan berdasarkan untuk persekolahnya langsung bapak ibu Oleh karena itu silahkan di simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali membuat update info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya oke terima kasih bapak ibu langsung saja terkait dengan pengumuman resmi yang kita dapatkan disini instansi yang sudah mengumumkan hasil penempatan berdasarkan langsung ada daftar nama dan penempatan sekolahnya bapak ibu dan tentunya bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG sudah mencek akunnya masing-masing di portal SSCSMBKN yaitu ada pelamar P1 yang mendapatkan penempatan kemudian ada juga yang tidak mendapatkan penempatan dan kemudian ada juga tombol untuk turun status ya bapak ibu nah disini bagi rekan-rekan yang mendapatkan penempatan untuk daerah yang sudah mengumumkannya bapak ibu yaitu kami cek di website resminya yaitu di BKD Jogja atau di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta bapak ibu nah disini sudah diumumkan untuk perihal daftar nama honorer yang lulus PG per sekolah untuk penempatannya nah ini pengumumannya bapak ibu yang sudah disampaikan secara resmi jadi bagi rekan-rekan tenaga guru yang sudah lulus PG di tahun 2011 bisa langsung mencek hasil penempatan per sekolahnya nah disini juga disampaikan bahwasannya untuk di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia yang memiliki syarat untuk mengisi itu ada dibuka 547 formasi ya bapak ibu untuk P3 kata naga guru tahun 2022 dimana disini diperuntukkan khusus untuk yang P1 itu 273 formasi artinya ini semua diakomodir bapak ibu bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG di tahun 2021 kemudian untuk P2 itu 2 formasi dan untuk P3 yaitu 272 formasi bapak ibu nah kalau kita cek disini berarti untuk P4 itu tidak ada ya karena hanya diperuntukkan dibuka formasinya P1, P2, dan P3 untuk di daerah istimewa Yogyakarta ini bapak ibu nah kita langsung saja cek per daftar nama honorernya yang sudah lulus PG untuk ditempatkan per sekolahnya nah ini bapak ibu lampiran untuk formasi P1 dan kalau kita perhatikan disini langsung ada nama kemudian jabatan dan juga langsung instansi penempatan yaitu langsung persekolah ya bapak ibu nah tentunya nanti pengumuman untuk secara keseluruhan berdasarkan jadwal yang sudah disampaikan oleh Panselnas untuk pengumuman hasil ya untuk pengumuman hasil seleksi baik itu untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum itu nanti akan disampaikan secara serentak atau bersamaan itu di tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2023 namun disini instansi yang sudah mengumumkan terkait dengan hasil penempatan yang tentunya ini berdasarkan di website BKD masing-masing bapak ibu belum di akunnya jadi bapak ibu bisa cek langsung di website resminya jadi langsung penempatan ya nama sekolahnya dan juga jabatan nama yang bisa bapak ibu cek nah ini bapak ibu jumlahnya tadi ada 273 yang lulus PG 273 nah ini pas semuanya mendapatkan penempatan di sekolah ataupun di instansi daerah si medyokarta khususnya bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG tentunya ini jadi kabar gembira ya bapak ibu Alhamdulillah tentunya bagian P1 di daerah si medyokarta itu semua terakomodir itu bisa ditempatkan semua di tahun 2022 untuk pastinya menjadi ASN bapak ibu ya jadi tinggal menunggu saja di portal SSCSN BKN nya untuk pengumuman secara sentak nanti di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 untuk dicek di akunnya masing-masing namun disini tentunya secara resmi sudah disampaikan bapak ibu yang bangsanya rekan-rekan yang sudah lulus PG itu sudah mendapatkan penempatan ataupun sekolahnya sudah ada disini dituliskan diumumkan di website resmi instansinya nah kemudian bapak ibu tentunya juga bagi rekan-rekan di daerah lain untuk mungkin semua instansi tidak menyampaikan ya karena sudah kita cek di beberapa instansi yang kami temukan hanya di daerah Isimewa Yogyakarta yang secara resmi mengumumkan terkait dengan pengumuman ini bapak ibu tentunya di instansi lain hanya menyampaikan ataupun mengumumkan jumlah formasi per instansi yang dibuka di tahun 2022 baik itu untuk seleksi P3K guru P3K kesehatan dan juga P3K teknis dan kami ingatkan juga bagi rekan-rekan jangan lupa untuk pantau terus akun yang sudah dibuat ataupun yang belum selesai lakukan resmi pendaptaran karena pendaptaran untuk P3K guru itu berakhir di tanggal 13 November 2022 sekarang sudah tanggal 6 November bapak ibu tentunya tinggal lebih kurang seminggu lagi waktu pendaptaran jadi pastikan rekan-rekan sekalian sampai ke tahapan resmi untuk menyelesaikan proses pendaptaran seleksi P3K guru tahun 2022 dan untuk tenaga kesehatan itu juga sudah dibuka bapak ibu itu dimulai dari tanggal 3 ya 3 sampai dengan 18 November begitu juga untuk teknis silahkan di cek yaitu estimasinya tanggal 7 tanggal 7 November sudah dibuka itu informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian jadi selamat bagi rekan-rekan guru lulus PG khususnya di daerah resmi Yogyakarta karena sudah diumukan secara resmi terkait dengan nama dan juga penempatan dan sekolah yang harus bapak ibu tempati nanti ketika sudah menjadi ASN tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!